Jamu yang satu ini sudah dikenal luas di masyarakat Indonesia. Peredarannya pun sudah meluas di seantara negeri. Mulai dari mbok jamu, gerobak jamu keliling, kekei, restoran, bahkan industri-industri obat tradisional telah gencar memproduksinya. Kini jika sista ingin minum kunyit asam, tinggal berangkat saja ke supermarket. Nggak perlu repot bikin seperti zaman dulu. Kenapa ya jamu yang satu ini laris manis? Simak berbagai khasiat yang terkandung dalam jamu berwarna kuning yang rasanya segar ini. Berdasarkan penelitian ilmiah, kunyit mengandung curcuminoid. Senyawa ini efektif membantu dan menjaga kecantikan serta menghaluskan kulit, mengurangi bau badan, menjaga tubuh tetap ramping, dan memperlancar haid. Sedangkan asam, baik untuk menyegarkan tubuh, melunturkan lemak, dan memperlancar buang air besar. Kunyit asam sendiri bila dikonsumsi secara bersamaan, memiliki khasiat untuk menjaga kecantikan dan kehalusan kulit, memperlancar haid serta mengurangi nyeri haid, memperlancar pencernaan serta metabolisme tubuh, mengurangi bau badan, membentuk dan menjaga kerampingan tubuh, serta mampu menurunkan kolesterol, dan baik untuk menjaga fungsi hati. Bukan cuma itu, kunyit juga memiliki manfaat dalam mengobati gastritis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sumiatri, Triani dan Iketut Adenyana pada tahun 2008, kunyit dapat menurunkan sekresi gastrik dan meningkatkan kandungan musin. Musin berguna melindungi lapisan mukosa lambung dari sifat asam lambung yang sangat asam yang dapat melukai lapisan mukosa lambung. Hal ini akan membuat perut sista terasa nyaman. Walaupun kunyit asam instant mudah ditemukan di pasaran, tapi bagi sista yang ingin membuatnya sendiri di rumah bisa mencoba resep sederhana berikut ini. Bahan, 250 gram asam jawa 250 gram kunyit 100 gram gula jawa, atau sesuai selera, 1 liter air sedikit garam. Cara membuat, cara 1 bersihkan kunyit lalu parut atau blender. Kemudian kunyit yang telah halus diperas. Rebus air perasan kunyit dengan menambahkan asam, gula jawa dan garam sampai campuran benar-benar mendidih, sambil diaduk-aduk. Bila telah mendidih, angkat dan dinginkan. Jamu kunyit asam siap untuk diminum, bisa juga ditambahkan es batu. Cara 2 rebus air hingga mendidih lalu masukkan asam dan gula jawa. Aduk hingga rata. Iris kunyit tipis-tipis lalu masukkan ke dalam air rebusan asam dan gula jawa. Rebus selama lebih kurang 10 menit lalu matikan api. Jamu kunyit asam nikmat diminum saat hangat maupun dingin. Minumlah jamu kunyit asam ini 3 hari sebelum jadwal menstruasi dan selama menstruasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Meski kunyit asam memang mempunyai banyak khasiat dan manfaat, namun tetap perlu diperhatikan bahwa wanita yang hamil dan menyusui, disarankan agar tidak mengkonsumsi minuman ini. Ini karena kunyit memiliki efek stimulan pada kontraksi uterus dan dapat mengakibatkan keguguran. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!